Lihatlah betapa nyatanya mukjizat Nabi Muhammad yang masih bisa kita buktikan di zaman nauh sekarang. Ini adalah air kolam yang kotor yang banyak mengandung bakteri dan mikroba. Dan ini adalah kayu siwak, pembersih gigi suna Nabi Muhammad SAW. Mari kita buktikan hadis Nabi ini. Apakah benar menggosok gigi dengan menggunakan siwak bermanfaat bagi kesehatan gigi dan mulut dan mengundang ridha Allah? Ini adalah air kotor yang kita ambil tadi. Terdapat banyak plankton dan mikroba. Mari kita teteskan air bekas kayu siwak ini. Bagaimana reaksi bakteri dan planktonnya? Jujur kami merinding melihat hasilnya. Air kayu siwak ini mampu membunuh mikroorganisme dan plankton dengan mudah dalam sekejap dalam jumlah ribuan. Dan sebagian plankton yang masih hidup menjauh menepi dari cairan siwak. Subhanallah bagaimana mungkin Rasulullah yang hidup 1400 tahun yang lalu mengetahui fungsi siwak secara ilmiah? Terima kasih telah menonton!